Intro Hai everyone, welcome to UBR Entertainment Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik Kali ini kita akan membahas berita terbaru dan terhangat dari dunia hiburan Korea Selatan Yang paling banyak dibicarakan belakangan ini versi UBR Entertainment Meliputi K-pop, K-drama, dan K-movies Namun sebelum kita mulai, kami mau ingatkan dulu untuk kamu yang belum subscribe Agar subscribe dulu channel kesayangan kita ini Itu akan membantu kami lebih berkembang dan lebih semangat lagi untuk mengupload video hampir setiap hari Punya tubuh langsing, Suzy ungkap menu makanan sehari-harinya Yap, Suzy adalah aktris Korea yang dikenal memiliki tubuh yang ideal Namun berbeda dari kebanyakan artis lainnya Suzy tampaknya tidak perlu menjalani diet ketat Pasalnya, Suzy tetap langsing meskipun memiliki porsi makanan yang cukup banyak Baru-baru ini saat mempromosikan drama terbarunya berjudul Startup Suzy pun membeberkan menu makanannya sehari-hari Untuk menu sarapan, makanan favorit Suzy adalah Gimbab Makanan Korea populer yang mirip dengan sushi Gimbab terbuat dari nasi yang dibungkus dengan rumput laut kering Diisi dengan berbagai bahan mulai dari daging berbumbu hingga sayuran garing Jika tidak, sarapan dengan Gimbab, telur dan roti panggang adalah menu sarapan favorit keduanya Untuk menu makanan siang, ia mengaku suka menyantap olahan mie untuk makan siang Salah satu hidangan mie yang disukainya adalah Kalguksu Mie gandum yang disajikan dalam kaldu dengan daging dan sayuran Lain halnya, dengan menu makanan malam, Suzy mengaku biasanya hanya menyantap makanan dengan porsi lebih sedikit Dia tidak menjelaskan alasannya, tetapi diduga karena kelelahan syuting seharian Sementara itu, Suzy sendiri saat ini sedang sibuk mempromosikan drama terbarunya Startup yang juga dibintangi oleh Nam Joo Hyuk Drama baru TVN ini akan tayang perdana pada 17 Oktober 2020 mendatang Lewat lagu I Love You, Trezor puncaki char iTunes di berbagai negara Trezor berhasil memuncaki char iTunes di berbagai negara Dengan lagu terbaru mereka yang berjudul I Love You Hanya selang sebulan sejak debut pada bulan Agustus lalu Pada hari Jumat 18 September pukul 18.00 Kemarin, Trezor melaksanakan comeback pertama dengan merilis single album kedua The First Step, Chapter 2, dan lagu utama I Love You Belum sampai 24 jam sejak dirilis terhitung pada hari Sabtu 19 September pukul 9.00 waktu Korea setempat Lagu I Love You berhasil menempati peringkat pertama Chart top song iTunes di total 9 negara Dari total 9 negara tersebut diantaranya adalah Indonesia, Thailand, Vietnam, Arab Saudi, dan Filipina I Love You juga berhasil menempati peringkat pertama pada chart musik real time di Jepang Yakni pada platform lain musik dan rekuten musik Good job Trezor, semoga semakin sukses ya Lagu How You Like That, Blackpink menjadi lagu girl group K-pop pertama yang meraih sertifikat gold di Kanada Blackpink kembali mengukir sejarah baru dengan lagu How You Like That Gold or Platinum, Kanada baru-baru ini mengumumkan bahwa lagu How You Like That berhasil mendapatkan sertifikat gold di Kanada Dalam rangka untuk mendapatkan sertifikat gold, setiap lagu harus berhasil terjual sebanyak 40.000 unit di Kanada Dengan pencapaian tersebut, maka kini Blackpink menjadi satu-satunya girl group K-pop yang pernah mendapatkan sertifikat gold di Kanada Sebelumnya, BTS adalah satu-satunya grup K-pop yang mampu mendapatkan sertifikat gold di Kanada Berkat lagu mereka yang berjudul Wait It On Me dan Boy With Love How You Like That sendiri adalah sebuah lagu prarilis yang dirilis secara resmi oleh Blackpink pada bulan Juni lalu Sebelum melaksanakan comeback dengan full album pertama, The Album, pada 2 Oktober 2020 mendatang Wow, selamat ya kepada mbak-mbak Blackpink TXT akan comeback pada bulan Oktober mendatang TXT telah dikonfirmasi akan meramaikan bulan Oktober mendatang dengan melangsungkan comeback mereka Menurut Big Hit Entertainment pada tanggal 17 September, bahwa comeback TXT akan dilangsungkan pada akhir bulan Oktober Namun masih belum diketahui tanggal pasti dari pelaksanaan comeback TXT ini Sebelumnya, Big Hit Entertainment sangat mengisyaratkan rencana promosi comeback TXT untuk tahun 2020 Dalam video briefing perusahaan mereka Terlebih lagi, menurut sumber, orang dalam TXT berencana untuk kembali dengan konsep yang menyegarkan dan berjiwa muda kali ini Sementara itu, untuk line-up, comeback, dan debut pada bulan Oktober akan diberiahi oleh Blackpink Luna, Twice, NCT, B1, A4, Golden Child, Pentagon, Weki Meki, Wei, Song Minho, Winner, Lim Changjun, dan masih banyak lagi Wow, tentunya bulan Oktober akan menjadi pesta, kembalinya banyak idol ya Drama The Spy Who Love Me Dipintangi Yu Inna, Eric, dan Im Ju Hwan Rilis teaser perdana Drama baru MBC The Spy Who Love Me Merilis teaser pertama untuk para pemerannya Disador dari kpopchart.net Drama bergenre thriller, romance, dan komedi ini bercerita tentang seorang wanita yang terjebak dalam pengintaian dengan dua suaminya yang menyimpan banyak rahasia Hau, dua suami Dalam drama ini, Yu Inna akan memerankan karakter Kang Ah Rum, seorang desainer gaun pengantin Eric berperan sebagai John Ji Hoon, mantan suami Kang Ah Rum, agen rahasia Interpol yang menyamar sebagai fotografer travel Sedangkan Im Ju Hwan akan memerankan karakter Derek Hyun, seorang mata-mata perusahaan dan suami Kang Ah Rum saat ini Dalam teaser ini, kita dapat melihat persona dari ketiga karakter utama yang berdandan dan begitu sesuai karakter yang mereka perankan Sementara itu, drama The Spy Who Love Me akan mulai tayang pada 21 Oktober mendatang Park Seo Joon akan tampil sebagai cameo di drama Record of Youth Park Seo Joon akan muncul sebagai cameo dalam drama Record of Youth Agensi Park Seo Joon telah mengkonfirmasi berita tersebut Agensi mengungkapkan aktornya telah menyelesaikan syuting untuk perannya sebagai cameo Sumber mengatakan Park Seo Joon setuju tampil sebagai bentuk dukungan Sebab ia memiliki hubungan dekat dengan Park Bogem dan penulisnya Ham Young Hee Menariknya, Park Bogem sebelumnya juga tampil sebagai cameo di drama yang dibintangi oleh Park Seo Joon Yaitu Itaewon Class Menandakan kedekatan dengan penulis drama Record of Youth Park Seo Joon juga muncul di drama A War From Warm Heart yang ditulis oleh Ham Young Hee Meski cuma sebagai cameo, tapi penampilan Park Seo Joon dalam drama ini tentunya sangat kita nantikan ya Kim Woo Bin Ungkap Perasaan Bisa Comeback Acting Sembuh dari kanker yang dilawannya selama 4 tahun belakangan Kim Woo Bin akan comeback acting dengan membintangi film terbaru berjudul Alien Ia pun merasakan kegembiraan bisa kembali bekerja Wow, selamat ya bang, sudah kembali untuk acting Dalam sesi wawancara bersama majalah Esquire Kim Woo Bin yang juga tengah sibuk syuting film baru berbagi Aku berbicara banyak dengan sutradara dan para pemain di lokasi syuting Untuk menghasilkan karya yang baik Belakangan ini, setiap hari pergi syuting membuatku merasa bahagia Film Alien hadir dengan genre Sky V Yang menceritakan Alien di Korea pada masa Jo Soon dan Modern Kim Woo Bin akan beradu acting dengan Ryu Jun Yeok Kim Tae Ri, Jo Woo Jin, Honey Lee, Kim Yu Sung, Yum Jung Ah, dan Seo Ji Sung Meski belum diketahui detail karakter yang diperankannya Tetapi para penggemar sudah tidak sabar untuk melihat acting dari Kim Woo Bin Apalagi film Alien menjadi karya pertamanya setelah 4 tahun hiatus Dan usai pindah ke agensi Sin Min Ah Sang Kekasih Nah, itulah tadi berita terbaru dan terhangat dari dunia hiburan Korea Selatan Yang paling banyak dibicarakan belakangan ini versi UBR Entertainment Like dan share ke teman-teman tersayangmu Biar mereka juga ikutan tahu update informasi ini Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment Thanks berada aturnuhurham sahamnida Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!